Akhirnya kita berhasil membawa Habib untuk masuk ke peringkat top 10 di divisi lightweight Yaitu kita sudah menduduki peringkat 8 sementara di kelas lightweight Dan ada hal yang begitu menarik juga Yaitu kita sudah dijadwalkan melawan salah satu fighter Yang sudah gue mention di episode sebelumnya Ini dia Tony Ferguson Nah buat yang ikutin UFC pasti udah tau Fight antara Tony Ferguson melawan Habib Nurmagomedov Itu sudah dijadwalkan sebanyak 5 atau 6 kali gue lupa Tapi intinya semuanya di cancel Ya 6-6 nya di cancel Jadi sampai Habib pensiun mereka tidak pernah bertemu di relive Padahal ini adalah fight yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak fans MMA di dunia ya Tapi ya syukurnya di universe ini kita bisa mempertemukan kedua fighter Dan kita akan melawan Tony Ferguson di main card fight UFC 284 Untuk pekan latihannya disini kita sudah mengambil sebanyak 5 pekan dan kita siap untuk melawan Tony Ferguson bersama Habib Langsung saja kita masuk ke fight nya Let's go ini adalah fight nya dan yang kita lawan adalah Tony Ferguson yaitu fighter peringkat 5 Ini juga bagus untuk Habib kalau Habib bisa menang melawan orang ini artinya Habib bisa menembus 5 besar di kelas lightweight Dan semakin dekat artinya title fight untuk Habib ya Tapi kita fokus dulu ke fight kali ini Ya ini dia Habib tentunya berada di blue corner Karena rankingnya dia lebih di bawah dibandingkan Tony Ferguson ya Oke Gila ini fight nya bakal seru sih Apapun yang terjadi kita bakal tetap main bawah ya Dan bagus banget ternyata Habib di episode terakhir yaitu episode 3 ya Habib menunjukkan permainan atasnya itu gak main-main ya Gak cuma jago digulat tapi juga striking-strikingnya dan skill boxingnya itu lumayan mengancam Itu pas banget kita melawan Edson Barboza Kita mampu melakukan stun ke Edson Barboza keadaan stand up fight ya Ya artinya skill boxingnya Habib juga lumayan bagus gitu ya Ini dia Habib sudah memasuki octagon Dan kita akan menunggu Tony Ferguson datang Yang tentunya berada di red corner Tony Ferguson bersama tim akan datang Oke ini dia Tony L. Kukui Ferguson Fighter ini bener-bener lengkap Di atas dia mainnya sangar Di bawah juga kunci-kunciannya ngeri Makanya gak heran ya Ini salah satu fighter yang banyak fansnya di Indonesia nih Tony Ferguson Kemenang The Ultimate Fighter Season 13 Debut di UFC itu dia Oh 2011 ya Solid punching power Dan satu gerakan yang paling ikonik dari Tony Ferguson adalah E-manary roll Ya kayak meeting kaki gitu dan bisa langsung kunci ya Tuh liat sendiri energi banget sih Oke kita bakal ngecek stats dari kedua fighter Yaitu stats dari Habib dan juga Tony Ferguson 39 tahun melawan 34 tahun Dengan jangkauan unggul Tony Ferguson tentunya Karena dia lebih bagus di stand up fight ya Lebih tinggi juga Tony Ferguson ya Jadi mari kita dengarkan Bruce Buffer memperkenalkan kedua fighter Di relapse sayang banget sih mereka gak jadi ketemu Sampai akhirnya Habib pensiun Tony Ferguson performanya menurun Bener-bener gak ketemu loh Oke di universe ini kita sudah memiliki 9 kali kemenangan Tanpa terkalahkan bersama Habib Semoga bisa kita lanjutkan terus ya The Eagle Come on Let's go Oke ngekelo kita ya Tar dulu mic gue aman kan 26 kali kemenangan 8 kali kalangan Wesss keren nih bro Oke dengan referee Haraldin Kita akan masuk ke ronde satunya Yang suka dengan videonya Jangan lupa di like Yang belum subscribe silahkan subscribe Yang udah dua-duanya Terima kasih banyak Fokus langsung Pressure di awal ronde dari Tony Ferguson Awas Langsung memberi tekanan dia ya Tenang Habib Awas Ups Good hook Come on Nice Oh my god Undur dulu Sabar Good blocking Rubah stand stall Come on Good Langsung dapet kita ya Sabar sabar Habib Buset dah Tony Ferguson langsung mencoba melendet kuncian ke Habib Nurmagomedov Dari posisi bawah loh Gue bahkan gak tau apa gerakan apa yang pengen diambil ya Come on Habib Oh my god Oh my god Oh my god Bro Good Habib Sabar dulu sabar Pokoknya tetan dulu ya Kita kuras stamina dia Oke Tahan Tahan Oke Kita sudah masuk ke posisi favoritnya Habib Universe ini Sabar dulu sabar dulu Come on Come on Come on Come on Kasih elbow Good Keras Setelah lagi Oke Buset dah itu pusing banget pasti tuh Yang mungkin bagi fighter UFC yang udah terlatih Gak sebegitu pusingnya ya Tapi tetap sakit sih harusnya Oke masuk Sabar dulu Come on Kasih hammer fist Aduh Lepas lagi kontrolnya Come on Come on Dia mulai keluar dari kontrol kita Fokus dulu Awas Habib Tahan Kasih lutut perutnya Hei Ambil Backside Masuk Oh my god Nice Ambil backmon Naik tunggung ya Good Habib Come on Pekan Terus Terus Waduh Dia bangun lagi Ambil Ambil Aduh Salah gerakan ya Gue pengen ngambil ini tadi Stack guard Pengen dari posisi depan Awas Awas Kasih hook Good Habib C'mon Fokus Aduh Gak keambil Awas Awas Masuk Backmon Tadi kita dapet satu stun ya Oh my god Ronde satu berakhir Tanpa gue sadar Terlalu fokus Ke fightnya Gue ampe gak ngeliat waktu Tapi bagus Ronde satu Auto unggul sih kita sih Karena tadi kita dapet Satu stun ya Di stand up fight Dan tentunya Ini juga ground domination Yang lumayan lama Sekitar 2-3 menit Kita menguasai Tony Ferguson di ground Poinnya sangat besar Untuk Habib Di ronde ke satu Good 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 Tapi belum ada damage ya Masih memar-memar tipis Oke Kayaknya sih stamina dia udah mulai terkuras Jadi Kita paksa lagi main ground Cuman ingat Sabar Good leg kick Awas Aduh Agresif Awas Kining elbow Good Cuman Kabib Nice Langsung ambil Elkart Cuman banting Good Gila Bagus banget Bagus banget Hey Hey Defense Oh my god Kita pengen dikunci Lagi-lagi Gila nih orang nih Cuman Kabib Keluar Please transisi Bahkan gue gak tau lagi-lagi Gue gak tau ya gerakan apa yang mau diambil nih Ya inilah tipikal Tony Ferguson Skill kuncian-puncanya sangat lengkap dia Masuk hardguard Sabar Good Ya ampun Lagi-lagi mau dikunci Kabib Tenang Tenang Bisa harusnya bisa lolos Good Jangan 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 gegabah Cuman Kasih elbow Good elbow Bagus Tahan bisa Let's go Kita masuk Pas posisi favorit kita Tahan Gak bisa Kasih Lebih Lebih Terus Masuk Good Udah masuk top mount kita Jangan sampai lepas Banting Bagus Agresi banget Hei Aduh Ambil backflat Good Good banget dari posisi backmount Kita buat dia berada di posisi backflat Ya jadi Dia kayak tangkurep gitu Dan kita hajar abis-abisan Bukil Kabib Emang Caranya melawan orang yang Gana strikingnya ya Kayak gitu ya Kita ajak ke ground Kita kuras stamina nya Tunggu dia benar-benar lemah Kita ambil transisi yang bagus Cari posisi Baru Kita abisin Kalau gak dengan pukulan ya kuncian Dengan sportif ya Kabib Menghentikan pukulannya Ketika Wasit Menyuruhnya berhenti Oke Mantap Kemenangan pertama di episode kali ini Di round kedua Kita dapatkan melawan Tony Ferguson Come on The Eagle Mantap Kemenangan melawan Tony Ferguson Ingat Tony Ferguson Keringkat 5 Jadi gue penasaran Upgrade keberapakah Lengking Kabib sekarang Jadi mari kita cek Ke lobby nya Oh my god Benar saja Kita langsung masuk Ke peringkat 5 besar Dan nyatanya Kita langsung merebut Peringkat Tony Ferguson Tony turun ke 7 Dan kita masuk ke 5 Mantap Khabib Dan di atas kita Ada beberapa fighter lagi Ada Raphael Vizif Ada juga Islam Makachev Conor McGregor Dustin Dan juaranya Justin Gaethje Ini agak menarik nih Akankah kita bertemu Melawan Kerabat kita sendiri Yaitu Islam Makachev Gak tau Jadi mari kita ceritain ya Ini makin seru sih Oke yang kita lawan Adalah monster monster ya Jadi mari kita cek Lawan kita selanjutnya Untuk Habib Ya ampun Ini di luar Dugaan gue sih Tapi tetap gue tertarik sih Melawan Matthius Gembroth ya Masalahnya rankingnya Dia ini loh Peringkat 13 Sebenernya gue bingung sih Kenapa dikasih Peringkat 13 ya Semoga ya ada Maksud lain dari Presiden UFC Mungkin ini Tantangan khusus Buat kita Jadi kalau kita bisa Mengalahkan dia Mungkin aja ranking kita Langsung naik Nyalip 4 orang yang ada Di atas kita Makanya kita terima aja ya Kita bakal melawan Matthius Gembroth Dan kita ambil 5 pekan untuk latihannya Dan seperti biasa Nanti kita langsung ketemu Di fight weeknya Oke ini adalah fight kedua Kita di episode kali ini Dan sedikit mengejutkan Yang kita lawan adalah Fighter peringkat 13 yang sekarang Ada upgrade ranking Kedua belas dia ya Ya tetap aja mengejutkan sih Karena kita baru saja Masuk ke top 5 Atau 5 besar Tapi gak tau kenapa Malah dikasih lawan Yang di luar 10 besar Ini dia Matthius Gembroth Fighter ini Tadi backgroundnya balance Tapi dia Bagus juga di ground ya Banyak melakukan Transisi-transisi Di ground Terus juga BJJ sweeps Bisa juga dia Nah ini dia descriptionnya Black belt in BJJ Terus Multiple time performance Of the night Winner Oke Oh dari 2012 Dia ya pro ya Profesional MMA Memasuki oktagon Jadi fighter ini Bagus juga di ground nih Punciannya juga ngeri Black belt Kalau gak salah itu Sabuk tertinggi di BJJ ya Kalau gak salah ya Coba Yang tau boleh Komen di kolom komentar ya Kasih tau gue Di BJJ itu tertinggi Sabuknya warna apa Kalau seinget gue Warna hitam ya Yaitu black belt Dan ini dia Habib Artinya ini akan menjadi Fight ke 11 kita ya Karena sebelumnya Kita sudah mendapatkan Kemenangan 10 kita Di universe ini Memasuki oktagon Khabib Nurmagomedov Di atas kertas Kita jauh di atas dia ya Ranking kita ke 5 Sedangkan dia peringkat 12 sekarang Tapi Seperti gue bilang tadi Kita gak akan pernah Nolak Lawan Kalau lawan itu masih Dia memiliki ranking Setidaknya ya Kecuali kalau gak punya ranking Baru kita tolak Fight akan digelar Di Madison Square Garden Ini dia stats Dari kedua fighter Perbedaan umur 3 tahun Dan jangkauan Dan jangkauan Sama-sama 70 Oke Kita akan mendengarkan Bruce Buffer Memperkenalkan Kedua fighter Semoga Habib bisa menang Ada upgrade ranking Ke 4 Atau ke 3 Itu udah oke banget Baru next fight Battle fight Itu harapan gue ya Semoga aja terjadi Yang penting intinya Kita fokus dulu Sama apa yang ada di depan kita Yaitu ini Matthew Scamrod Oke Waktunya Habib diperkenalkan 10 kali kemenangan Dan belum pernah kalah Maupun seri Di universe ini Bisakah kita mengejar Rekor Habib Di real life Semoga bisa ya Oke Kita akan masuk Ke fight Ke 11 kita berarti Dan mari kita masuk Ke round 1 nya Oh my god Dia langsung pengen ngambil Spinning Spinning kick tadi Awas hati-hati Sabar Habib Body kick masuk Awas Awas Oh my god Dia adalah orang pertama Yang berhasil Melendet takedown Di universe ini Ke Habib ya Oke sabar-sabar Dia adalah fighter pertama Yang berhasil Melakukan takedown Ke Habib Agak kaget gue nih Come on Transisi Itu dia Let's go Habib Langsung dibalikan Oleh Habib Bagus banget Oh Astaga Habib ingin melakukan Transisi Tapi sayangnya Langsung ditangkap Kepalanya Dan Coba dikunci Oleh Matthius Gemroth Seperti gue bilang tadi Dia punya Background BJJ Dan udah black belt Artinya Sangat-sangat Bahaya ya Masuk Habib Aduh Gak sempat Sabar Come on Nice takedown Ambil Masuk takedown Kita tackling kakinya ya Come on Ground and found Cara menghancurkan Orang yang jago kuncian Dengan ground and found ya Kita pukulin dia Dari posisi atas Come on Sabar Habib Oh gantian Coba kita kunci Come on Oke Terus Semakin dalam Come on boy Relax 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 Ayo Aduh Transisi dia Up guard Kasih elbow Bangun Oke Kembali ke stand-up fight Lead over and masuk Good blocking Sabar-sabar Wah dia gak maju Nice Nice banget Buset Buset Double leg takedown Dari Habib Disusul Langsung Diltin cok dari Matius Gembroth ya Sangat-sangat berbahaya Bung Masih bisa lolos Habib Lagi-lagi kita ground and found Come on Terus Terus Ajar terus Oke Masuk Side control 10 detik terakhir Jan-jan biarkan keluar Aduh Masih elbow Fight yang lumayan bagus di ronde 1 Sangat-sangat ada perlawanan ya Di permainan groundnya Bahkan bisa gue bilang nih Dia orang pertama yang berhasil Nge-take down Habib di universe ini ya Karena dari awal fight kita Belum pernah kita di-take down sama lawan kita Dan dia adalah orang pertama Untungnya Habib dengan tenang Melakoninya dan Masih tetap dengan game plan ya Beberapa take down kita Wah yang tadi keren banget Kita ngambil double leg takedown Tapi dia langsung Memberikan cekikan ke kepalanya Habib ya Untung masih bisa lepas Oke Masih aman Belum ada damage di wajahnya Habib Dan let's go kita masuk ke ronde keduanya Tenang Habib Tetap pada game plan Sabar Good Hati-hati Defense Itu dia Itu dia Masuk top mount Good Bagus banget Habib ya Dia coba nge-land the take down Kita denial dan Langsung kita ambil slam take down Masuk Pas Oke Ups Sabar sabar Relax relax Jangan sampe salah transisi Yuk kasih Hammerfish Good Kuguran palu Come on Posisi favorit Aduh Lepas lagi Ups Astaga Gila dia menyelipkan Kaki diri antara Dua kaginya Habib ya Dan gue gak tau dia pengen ngambil kuncian apa nih Makin kesini lawan Makin ngeri-ngeri banget sih Come on Dengan mudah Habib lolos Nah Mungkinin waktunya Tidak bisa Bu Kita sudah hampir Melendet rear naked choke Atau cekikan dari posisi belakang ya Leher Tapi dia langsung melakukan transisi Kasih elbow Keras Diam Nikmati Damage-damage ini Jangan Let's go Habib Come on Come on Dari posisi favorit kita Kita melendet kuncian Americana Please fokus Relax boy Relax boy Jangan melawan Jangan melawan Tenang Come on Habib Come on Habib Kasih Aduh Hampir lepas Oh my god Yes Orang yang beberapa kali mencoba mengkunci kita Akhirnya Hasil kita kunci Waktunya Habib Let's go Dari posisi favorit kita ya Kita langsung ambil Americana Segitiga lengan sih Kita puter lenganya Kalau dia gak tap out Tadi bisa patah Mantap Kemenangan kedua kita di episode kali ini Melalui submission Tapi semakin menantang Lawannya semakin seru sih ya Asal masih di level yang gua bisa gitu Ini dia Ini gua suka banget sih Tadi dia kan coba Melakukan takedown ke kita Dan kita tahan Tiba-tiba Habib langsung ngangkat dia ya Nah ini kunciannya nih Tuh Tuh Kalau dia gak Tap out Kakinya gak Ini ngetap Bakal diputer ke belakang Dan jadi patah tuh Let's go Lagi-lagi kemenangan kita Artinya rekor kita menjadi Sebelas ya Tentunya target terdekat kita adalah Mendapatkan title fight Atau perebutan gelar Let's go Target jangka panjangnya adalah Bisa menyamai rekor Habib Atau mungkin melewati Rekor Habib di relive Habib kan di relive 29.0 ya Nah kita baru sebelas nih Mudah-mudahan bisa ya Tetapi untuk episode kali ini Gua bakal akhiri Sampai disini dulu Kita akan melanjutkan di next episode Dan pastinya Kalau lu suka dengan videonya Jangan lupa di like Jangan lupa di subscribe juga Biar gak ketinggalan Part berikutnya dari Kerir Mat Habib Dan terima kasih semua nyebut Yang udah nonton Sampai bertemu di episode-episode Berikutnya